Selanjutnya nih Pak Ustadz, nah ini ada hadis dari Al-Bukhari dan Muslim Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk satu rumah yang di dalamnya ada anjing dan patung-patung Nah Pak Ustadz kalau dengan boneka gimana? Patung Zaman Nabi Muhammad ada boneka tuh Iya dah, kebetulan berbitek kesenangan Aisyah, aduh ini satu pantas Aisyah resep berbi Kemudian bukan berbi hari tamannya, nama naganya Aisyah senang naonnya Enggak, boneka patung, persepsi patung saat itu adalah sesuatu yang disembah Zaman itu, zaman dimana orang tidak bertemu dengan kamera Jadi yang namanya lukisan itu sangat luar biasa Itu bisa disembah gak lukisan? Dan saya pikir-pikir Mona Lisa sama istri saya gelis kena pun bojo Saya pernah itu gambar Mona Lisa gede, simpan hati yang mau kumi, kan dia ngarendeng Saya pelong, jauh mi Gelis mana? Mona Lisa Atau ngejeprut Jadi tetap Kenapa Mona Lisa begitu dimuliakan? Enggak ada kamera hari tamah Itu karya Patung juga seperti itu Nah jadi tidak akan masuk kalau ada anjing ya Ih malaikatnya burangan di sini digogogu anjing Bukan Urusannya dengan jilatan yang memberitahu kepada kita Bayangkan, kalau di rumah kita ada seekor anjing Setiap hari menghendus-menghendus lantai Kira-kira perlu dicuci enggak itu lantai? Luar biasa ya Capek itu ngumbah dan harus pakai tanah Hayoweo ngalpoe di tanah Capek itu Rasulullah bijaksana Mualmasuk malaikat Maksudnya Jangan Bukan berarti malaikat Ah orang ngarawatan anjing asing Ayatilu Opat sugan Nubararadag Kunaan Meh malaka Malaikat Ijrail Tong datang Kira-kira yang di rumahnya ada anjing besar-besar Malaikat pencabut nyawa datang tidak? Datang tetap Tapi disitu edukasi dari Rasulullah Bahwa Itu berat ada anjing di dalam rumah Baik hadirin kita lanjutkan ke materi Nanti kita lanjutkan dengan pertanyaan Hadirin Masuklah ke dalam Islam secara sempurna Kenapa harus sempurna? Karena Kamera anak kita bikin liurnya Saya jalan-jalan terus Sorry Sorry menyori Kita harus sempurna menjadi seorang muslim Apakah kesempurnaan itu totalitas kita menjadi muslim yang ekstrim? Tidak Al-Quran juga diturunkan oleh Allah Kepada Rasulullah Itu satu ayat-satu ayat Bertahap Kalau begitu Akhlak kita juga boleh kita tumbuhkan Bertahap Betul? Yang tidak boleh itu sama sekali Tidak ada niat untuk menumbuhkan kemuliaan akhlak Ih si ustaz Tidak ada masih kena cok ngebohong Hiji-hiji Tuh kan kameramen liur Mari kita liur Kadir-kadir ya Satu-satu Akhlak itu kita tumbuhkan Kemuliaan Atau ibu tadinya Rada susah seri kepada suami Atau minimal Mau-mau duduk di sebelahnya Baru duduk Besok bertahap lagi Ambil tangan suami Pencetan Ramona Rada maju Gegelan Ramona Singirnya Benyeng Pakai ngorong Ada kemajuan Artinya Masuklah ke dalam Islam secara sempurna Itu bertahap Artinya apa? Jadilah profesional Sebagai seorang muslim Jadilah istri yang profesional Istri yang profesional seperti apa? Saya sahum Saya Sholat Satu lagi Saya taat kepada suami Itu istri profesional Mama Tidurnya di kenteng siap Profesional Mama Sekarang Masak Sayur Sob Sob buntut Mama Buntut kuda Roda es Jabrik Nurut Tinggal nurut Es itu sih nurut Susah Tanya kepada ibu-ibu Yang sudah berusia Di atas 60 tahun Ibu-ibu taat Saya tanya kepada ibu Susah gak bu Yang sepanjang 60 tahun Ibu hidup taat Kepada orang tua Dan taat kepada suami Tidak susah Taat itu mudah Dan yang paling gampang Ma taat Ngalawan Jauh lebih susah Daripada taat Betul? Ngalawan Aku dimikir Hila Naon Ya lawan Nenana Aritaat Ma Saya punya santri Di madrasah Taat semua sama saya Woy Kalian Tidak ada Yang dicukur Nurut itu Galalondrong Dimana Madrasah Gondrong Sampai orang tuanya Naim Sakolasi Ganaon Jalala Brigil Saya bilang Jep hila Karena sebelumnya Kalau Ngeliat mereka Disuruh cukur Mereka tidak langsung Nyukur Yang kehila Karena masih males Seperti itu Pas kiriran disuruh Gondrong Baru mereka tahu Geget re Terus Arate Gondrong Gondrong Terus Kemarin Menjelang sahum Cukur Burudul Cukur Gundulan Nurut itu Gampang Lagi jalan Engkle Engkle Itu Hese Namun Ngalauan Lagi jalan Engkle Maksud Engkle Angkat Kaki Sebelah Maksud Sabul Tidak bisa Aku sudah jelas Capek Mending Engkle Engkle Beres Ibu Naik Kekenteng Naik Hese Hese Taat Lebih mudah Daripada Tidak Taat Sepakat Tertib Lalu lintas Gampang Dilarang Masuk Ya sudah Muir TSM Ibu pakai Jilbab Susah gak Tinggal pakai Meskipun Awalnya Perjuangan Keras Itu Tahun Saya Remajak Dulu Yang pertama Tahun 80 Berapa Dua Yang dikeluarkan Dari SMA 3 Oleh seorang Guru Olahraga Akhirnya Pindah Ke SMA PGII Jalan Panata Yuda Ya Waktu itu Tahun 83 Saya ingat itu Wanita Ahwat Ahwat Siswi Siswi Yang pakai Kerudung Menila lucu Pisan Dari Tanya juga Lucu Seimbang Saya bilang Lucu Karena saya Lucu Harita Nah Perjuangannya Apa itu Pergi Ngebasok Dulu Kerudung Tidak aneh-aneh Talikan Kaitkan Gini Jika Gini Tidak Ahwat Malah pakai Clips Beres docs kakir makan baso turun wah nuruban mangkok pas cegas tarik deh makan deh nuruban nih dibuka temang kok nolengit tukang sulap Iya itu perjuangan Pak berjilbab luar biasa tapi narurut enteng aja kan gitu Sekarang Ibu pakai kerudung penredopabulita jadi mumi tapi bagus tapi nikmatnya taat itu jadilah wanita profesional jadilah anak yang profesional gampang kok jadi anak profesional jadilah ibu yang profesional membangunkan anak tidak pakai membentak bangun kamu sahur dibom sih ya Wah kebetulan ibunya letnan general jangan membuat anak takut biarkan kalau meny介紹 bayi menyoba bayi jangan sampai bayi itu trauma dengan makan dia harus menikmati indahnya makan Herede nint eh ah umwa gitu kan ayah calang apni bomnya woi diajar jadi teroris ya calang apa ya adek ngagayam bom ya udah besar teman jadi gaya jadi teror ya tergantung lah ya Bagaimana cara mendidik mau dijadiin apa kumahadinya saya menina bobokan anak pengen anak jadi tentara Nina Bobo lagi beda anak jadi anak manjaman Nina Bobo kan itu tapi anak jadi waninnya Nina Bobo Insya Allah gaya jadi tentara tuh Nina Bobo gara Bobo bisi digegel teng wajah hahaha segaya bisa nah jadilah ibu yang profesional siap profesional jadi ibu Hai jadilah anak yang profesional dihadapan ibu ibu kita meskipun kita sudah berusia tetap kalau memang masih ada ibu kita anaknya ingat itu Ayo kita anaknya yang pernah lahir dari rahimnya haram bagi kita meskipun kita sudah hampir dekat usianya nge sama-sama ngejepret di jemels ya mung silih jembel ibu jeng anak daduan nangis ngejala ngejepret hari anak macet ngejepret ibu jembel tebalik deh ngeplek Hai tidak bisa jadi anak yang profesional jadi istri profesional jadi ibu profesional jadi suami yang siapa sih suami yang profesional itu suami yang mawadah dengan senyum dan cintanya mampu membangun harapan istri dan anaknya itu profesional seneng nggak pada saat suami pulang seneng ya suami yang mawadah ada nggak yang pada saat suami pulang ibu tegang alai datang datang-datang pas duduk teh papa mau minum apa biasa ya tuh baik datang udah masuk ke dapur ambil air teh di intip ih serem hati-hati Pak jangan kita jadi laki-laki yang menakutkan bukan Pak karena kalau kita menakutkan kita akan membangun traumatik bagi diri mereka dan mereka tidak pernah mendapatkan pahala kepada kita dari kita karena apa kita tidak memberikan rasa ikhlas pada diri mereka baru aja remote mobilnya kedengar di luar tuit-tuit papa anaknya langsung set ke luhur set ke kolong wah terus ibu sok senyum teh tegang teh Bapak jangan seneng Pak ditakutin Pak Bapak kita harus seneng dirindukan Hai berudah kurang masari enak tuka orang orang molotot langsung maru rungkut jadi anak hilet menikah itu kepompong pokoknya orang molotot ngelalutikan ke jelemat eh jangan seneng ketika kita menjadi orang yang paling menakutkan di muka bumi ini ya kan jadilah orang yang paling memberikan kegembiraan karena kegembiraan dalam beribadah atau apapun itu profesional akan memberikan keikhlasan mudah membangun keikhlasan kalau suami sudah menentramkan kira-kira istri akan akan baik nggak ya sama suaminya baik bahkan jauh lebih dari itu dia akan berpikir harus ada wanita lain yang menikmati apa yang saya rasakan profesional suami yang profesional itu buat kita yang sudah diatas kepala lima tonggalamun ini membuat mereka yang di bawah itu profesional Hai saya mau nyontoin tapi kepala saya udah lima Hai udah nggak bisa udah nggak bisa bukan ngeles kursus saya takut betul beristri empat siun Pak siun di akhiratnya nanti panjang ceritanya buh ditanya kebayang tuh kalau saya sudah beristri empat saya harus adilkan apa adilnya saya saya sudah tidak boleh lagi sedikitpun berbuat salah karena kenikmatan Allah empat sudah saya ambil sepakat Hai ya kalau saya sudah ngambil empat berarti kenikmatan sudah saya ambil semua kan berarti tidak boleh sama sekali saya berbuat salah dihadapan Allah sekecil apapun lihat adik kakarah hiji malah salah-salah setik istighfar opat kiro berat lah lucu semua terus saya sedikit saja ada wanita cantik kelewat set ditinggali istri saya sudah empat wanita cantik lewat saya tetap dosa besar enggak buat saya besar iya ngas opat heknaon tersebut terlalu lucu opatan ngeliat sementara opatan dia ngasih ladu kan bagaimanapun juga ada ada masa ladu nanya masa expire adalah ada adil itu bukan memperlakukan istri pada diri sendiri mampukah kita menempatkan menjadi hamba Allah yang bersyukur setelah mendapatkan empat istri supaya bisa bersyukur Pak miliki empat istri nah kudu adil tapi oke jadilah profesional kenapa kita harus udhulu fisil mikhafah di dunia wab tagi fima atakallah darul akhirah walatan sa nasibah khamina dunia ini broadcast broadcast saya kalau kita berteman di WhatsApp yang tidak berteman kasihan delu ada nah harapkan olehmu kebahagiaan akhirat wab tagi fima atakallah darul akhirah harapkan olehmu kebahagiaan akhirat walatan sa nasibah khamina dunia jangan lupa nasibah di dunia artinya hei kebahagiaan akhirat itu hanya bisa didapat dimana di dunia enggak ada tempat lain mau berbuat baik sekarang saya mencoba ini berbuat baik nabung setahun setelah nabung setahun saya bagikan eh tidak cukup gue ini saya bagikan saya ada kebahagiaan tersendiri ya Allah saya ingin sekali saat membagikan kau cabut nyawa saya tes rawas karena kebahagiaan seorang laki-laki Pak boleh dinikmati Pak kebahagiaan seorang laki-laki pada saat bisa neraktir anak istrinya itu bahagia Hai laki-laki yang belum bisa neraktir anak istrinya malah dia bahagia nyimpen uang dia belum menemukan kebahagiaan yang paripurna datang nanti suaminya ke rumah mama ah baru dah ayo kita makan di luar ayo 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 itu makan di luar itu makan di luar mari kita makan di restoran itu laki-laki Pak nikmat Pak saya kemarin lihat di desa itu ya seorang bapak membawa anaknya masih umur empat tahun sama istrinya saya juga buka disitu saya juga buka disitu ngabasok itu rawas dengan ayat-ayat tanah basok teh sudah aja yang dinikmatinya teh sahosnya aja itu para ruguh nulain nama pada ayah hasem-haseman terus udah gitu teh meninikmat si bapak teh makan ibu juga meniponya pesan anaknya juga ayang deh ayang deh etan basok nuletik nah aku bapak nanti calang ngap tak asuh sehingga ngaduk kaleci meni bahagia pesan mereka teh dan suaminya ketika bayar murah sekali murah sekali 750 rupiah murah sekali buat kita ya disini sudah tidak ada harga segitu kan murah dan si bapak ini dengan bangga dia membayar uang se2 ribu berapa gitu ya bangga pesan kemudian dia tuntun anaknya naik ke motornya yang motornya teh gak ada plat nomoran teh gini nudi selah teh 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 terus sudah kan istrinya naik dibonceng anaknya naik dibonceng bapak nanti nungtun motor meni bahagia pesan ditungtun dinungudun baru digorolongken majoe gitu maksud teh ibu nantinya yang celek gitu aduh ini resep akhirnya saya bilang sama anak-anak lihat kebahagiaan laki-laki itu pada saat dia bisa nraktir sepakat nyawis laki orang memboro-boro nraktir dompet nge tara keciri nyumput nge temen dasar si lelaki keken mengkene jangan diledeh kenapa bapak tidak mau memberi kepada ibu bukan bapak pelit bu saya yakin itu bukan udah gening kanu gelis masuk bager betul? maksud L nyah kanu gelis itu masuk bager berarti ibu kurang gelis setuju? kurang mampu membeli hati suami itu maksud L eh maksud G maksud saya itu jadi ketika suami pelit ke ibu jangan ngeledek suami ngaca enggak saya sudah cantik mungkin ada bagian-bagian yang suami tidak suka ngun seri kempot misalnya sementara suami trauma undur-undur so istri kempot suami trauma undur-undur jadi meninggal istri tiasa sarang undur-undur udah tuh atuh wah harus bedah operasi plastik atau terapa naon laku koyo tuh nggak ketemu suami gitu misalnya nah karena kita harus mencari kebahagiaan dunia ini eh kebahagiaan akhirat itu hanya di dunia tidak di tempat lain oke kemudian apa yang harus kita lakukan di dunia ini sampai suatu saat kita dipanggil oleh Allah ya ayatuhan nafsul mutmainnah wahai jiwa yang tentram irja'i ila rabbiki rodiyatammardiyah kembalilah kepada Allah dalam keadaan ridho karena Allah ridho Allah ridho kepada kita kenapa Allah ridho kepada kita karena kita ridho diatur oleh Allah ridho pakai busana seperti ini siapa yang atur udah pengen nyama aku tapi memperlihatkan kecantikanku jeknu anom jeknu rada anom lumayan udah bu ada ibu-ibu ngabring apa di itu kalau dulu makan gondrong ya nunggala londrong teh jaman saya kuliah kenek kanu gondrong neng-neng angkot neng ternyata laki-laki gondrong eh katipu tuh suka ngangkot teh sekarang ibu-ibu dah teka tinggal ya tuh muda atau tua ngabring gadis-gadis mencek pamudan ujarah rahil teh pas datang teh wey sudah sepuh udah gak kelihatan oke wajah awet buddha pas dibuka bodas dong rambut habis sudah berwarna seperti itu taat kepada Allah ya bahagia diatur oleh Allah ya harus menutup awet ya saya sarankan seginilah minimum ya kerudungnya menutupi dada kemudian baju tidak membentuk bagian pinggang sampai tidak tidak terbentuk dan diusahakan motifnya tidak tidak motif yang pada saat bergerak motifnya ikut bergerak iya kan adanya eh tak gerak buheni ayah nih 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 olahraga pagi pakai legging terus legging nanti motif macan pernah satu pantes satu si nini trio macan itu pantu cik atunya motif nanti polos atunya sepuma yang pada saat bergerak tidak ikut bergerak gitu loh ya ya ini ketinggalin ah itu udah ker di lembur tuh ya itu ker tinggalin ke olahraga ah muah itu tinggalin wess ini motif macan masalah jatuh jawa meniwas asli bu eh sama kisah nyata kalau bukan kisah nyata kisah nyaan itu itu jadi kita ridho diatur oleh Allah ridho sampai keridoan kita mampu membuat kita mengucapkan roditu billahi robba ridho diurus oleh Allah ketika suami meninggal kita sedih tapi ridho ketika anak ternyata gagal 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 nanti hancur-hancuran dengan akhlak yang buruk kita ridho saya ridho ya Allah engkau uji saya dengan anak saya tapi tetap saya meminta kepadamu solehkan dia karena dia darah daging saya jadikan anak saya ahli surgamu entah sekarang entah nanti dia akan menjadi soleh yang pasti husnul khatimahkan anak saya ya Allah saya tidak sanggup lagi mendidik dia ya Allah ridho ridho punya suami yang sekarang serius wajah kita mah udah ridho aja ya dengan istri yang sekarang kita juga sudah tidak berdaya iya bapak bapak menisatia wadai wadai nung tun urang turun tina taraje kebahagiaan ibu itu kebahagiaan bapak bu yang sudah berusia itu pada saat istrinya yang masih gagah meskipun seumur kan istri mah lebih gagah ya daripada suami dipang nonton kan ya turun ya satu lagi turun satu lagi pas yang terakhir selesai cabrak alhamdulillah itu itu kebahagiaan dari bapak bapak kebahagiaan pada saat ngeraktir ibu ibu ma pada saat nung tun so pas olahraga ya pelan pelan siap ya mulai kaki kanan ini ya kanan yang lain itu mah kenca gara lu itu ada pohode mana katuhu mana kenca maklum kolot Ridho punya suami yang itu suami Ridho punya istri yang ini karena memang tidak ada lagi ini artinya tidak ada lagi yang bisa kita kecuali kita pasrak para ya Allah kami sudah saling menitipkan satu sama lain kan gitu ada istri yang tidak Ridho kepada suaminya ada suami lagi nonton TV ibu ngintip dari dapur tidak salah-salah pantau sok ngaku lah ayah pak ayah di dapur kan ada pintunya tak ada salah-salahnya kan pintunya ngebuka tapi ibu dari sini tak tidak salah-salah ketinggalin si bapak tekeranteng nonton TV nonton persib ngeleh kemari GOLAH beri komentar si gede ambak mah gitu dah GOL eh salah gitu gampang nonton menyalahkan dasar segede ambak gitu terus komentar sih udah gitu mun bahulah jadi jengkang dudimu wakia hirupnya terido kepada suaminya yang itu ya kan siap harus Ridho Roditu Billahi Robbiya Allah saya Ridho punya suami yang ini terjejak tenaun-naun saya Ridho ya Allah mulak tenaun-naun hiburan ya Allah jarang-jarang mulak modelki taranyisiran tenaun-naun degundul tenaun-naun ibu bahagia dengan suami yang sekarang? pelit? bahagia Alhamdulillah saya tidak harus bertanggung jawab banyak dihadapan Allah karena suami saya pelit kepada saya suaminya ayo aja Ustaz saya emang gimana ya suami saya selalu aja nyalahin saya mana yang lebih asik untuk kita maju ke depan selalu disalahin atau selalu dianggap bener mana yang lebih asik buat kita selalu disalahin atau selalu dianggap bener kalau selalu disalahin kita akan terus memperbaiki diri tapi kalau selalu dianggap bener pewek dong iya kan? nyaman aja bawaannya telempeng tidak ada koreksi dari bapak padahal tarang ibu tengah sekotor bisa sudah lah geduh bisa bapak tentu mamah itu cuci muka nggak? diantep sarudet nak jadi mana yang lebih asik? disalahin Ustaz saya emang sering disalahin aja sama suami saya bersyukur karena suami ibu masih mengerti yang benar bener tuh? tapi kalau diantep istri tidur ngagantung ngait gitu diantep itu suami ngestebogara rasaan iya kan? ridho dengan suami yang ini ridho dengan anak kita yang ranking 15 dari 14 murid ridho ridho sebab orang yang sukses itu bukan orang yang ranking satu pun nih sekarang musim UKK orang yang sukses itu orang yang betul-betul bisa suju di hadapan Allah dan berbahagia pada saat mendapatkan ujian dari Allah Dek kenapa senyum senyum Dek? uang aku hilang mah terus kenapa senyum? Alhamdulillah aku gak beli racun jajan aku juga gak sombong di depan temen aku juga gak usah taung jawab di hadapan Allah juga yang penting aku gak usah ngasih kembalian buat mama kenapa buat mama? dan mama suka minta kembalian letik G beda dengan bapak ya kan? nih bekal kalau bapak matah bekal udah aja pulang sekolah gak ditanya pulang anak mana? itu mun ibu manteg itu nih bekal pas pulang sekolah tuh ya salahwek si ma jadi sebenernya sahanu pedit pedit menyeluruh emak tapi pedit parsial kita ya adalah oke ridho roditu billahi robba kita ridho Allah mengatur kita ridho ya bu ya ibu dengan wajah seperti ini ridho ibu pernah mengacak kecewa ibu ibu itu kaca itu kecewa pas orang ngaca kaca enak 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 mirror 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 on the wall gede pas ngaca ridho ibu ketika ibu harus dicabut gigi satu pas nyarengnya jadi ada gerbang ridho saya ridho ya Allah gigi saya sakit karena memang saya tidak merawatnya ridho kan gitu oke roditu billahi robba sok tumbuhkan ridho itu di bulan Ramadan ini lihat anak-anak bahagia ya bu ya anak-anak sahum banyak lo bu suami-suami yang tidak sahum kembali kejadiannya tambah saya lagi ambil makanan di rumah makan Pak Adang rames Pak Adang lagi duduk nunggu ada mobil plat merah kejadian seragam coklat ujungnya A D sekian A pasti kota Bandung kan gitu hmm eh ternyata betul dulu pernah kayak gitu beberapa tahun yang lalu kalau saya menunggu makanan jadi dibungkus dia mah duduk di meja makannya itu sopan udah kuduna mana korsi pantong di meja ya duduk disitu lah datang makanan ih itu puasa oh mungkin non muslim tapi namanya nama islam eh namanya islam ning makan akhirnya udah beres saya samperin dia sambil saya toel sedang head pak tergin bisi gitunya ada orang te apa buah etete istri berseragam laki-laki kan gitu lagi menyamar akhirnya saya sarankan kepada Kang Emil kepada Pak Wali Kota udahlah Ramadan hari ini dan kedepan tidak usah lagi ada aturan rumah makan harus ditutup-tutup gemblangkan kalau bisa pindah ke depan keluar meka tingali sehanuponyo tetah kan gitunya dan moal kabita kabita moal moal sumpah kita mah tidak bisa dibibita oleh itu kita mah punya iman kan gitu apa yang membuat kita sahum iman namun tidak ada iman mengesalah nah only gak jaga-jaga dan sudah tidak lapar kabita te apalagi kita yang sedang menjaga diri untuk tidak menjadi gemuk sugan kabita itu ibu pengen menjadi kurus gampang Bu untuk menjadi kurus bukan harus dengan sahum setiap makan ngonyahnya 70 kali itu kan resep kurus ya resep pegang dan kita bahagia Islam sebagai agama kita bahagia bahagia karena Islam agama yang benar buktinya benar kan Yahudi lebih dulu dan bangsa Yahudi lebih lebih istimewa daripada bangsa-bangsa yang lain bilang hei Umar bin Khattab pernah menangis al-yawma'akmaltullakum dinakum wa'atzmamtu'alaikum ketika ayat itu turun Umar bin Khattab nangis Umar ku nau nangis apa jawaban Umar ku panon hehehe kenapa menangis kita sudah menjadi agama sempurna kalau sudah sempurna tinggal turun iya kan akhirnya sahabat yang lain pun ikut bersedih ya Allah kalau sudah sempurna berarti nyecep bangsa Yahudi menjadi bangsa yang sangat bangsa yang terbaik kalau sudah terbaik apa yang akan terjadi nyerosot dan umat Islam tidak umat bangsa Arab dan lainnya selain Bani Israel tidak yang terbaik kita masih punya peluang untuk naik betul? selamat menikmati